Kali ini kita akan praktek mengukur kapasitas baterai litium. Dengan modul ini kita dapat mengukur kapasitas baterai. Tertulis disini tegangan maksimalnya adalah 15V. Artinya rentang tegangannya sekitar 1,5V sampai 15V. Ini berarti bisa mengukur kapasitas akir 12V juga bro. Dan maksimal arus bebannya adalah 3A. Kemudian disini tertulis AH. AH adalah kapasitas baterai yang sedang diukur. Dan A adalah amper atau arus yang dikeluarkan baterai. Sedangkan V adalah volt atau tegangan baterai. Dan nilainya akan ditampilkan disini. Dalam praktek ini kita akan mengukur kapasitas baterai litium 18650. Pada setiap pembelian kita akan mendapatkan 2 buah resistor. Disini saya mendapatkan resistor 7,5 ohm. Resistor ini untuk tes baterai litium. Jika diparalel resistornya, maka arus bebannya sekitar 1A. Jika kalian menggunakan akir 12V, resistornya akan beda lagi bro. Karena modul ini tidak bisa melebihi 3A. Cara pasang resistornya diparalel seperti ini ya. Kita hubungkan resistornya disini. R dan R ini adalah resistor. R dan R adalah resistor. Kemudian plus dan min kita hubungkan ke baterai. R dan R. Hubungkan positif in ke positif baterai. Kita akan mengukur berapa kapasitas baterai ini. Pastikan bahwa tinggangan baterai dalam keadaan terisi penuh. Jadi baterainya harus kita charge sampai penuh sebelum digunakan. Terbaca 4,2V full. Hubungkan dengan catu daya 5V dari adapter charger. Tampilannya terlihat nol. Karena baterainya belum terpasang. Oke kita pasang baterainya dulu. Jangan sampai terbalik bro. Yang merah adalah positif. Dan yang hitam adalah negatif. Kalian lihat terbaca tegangan baterainya adalah 4,2V. Kemudian kita harus mengatur batas tegangan baterai. Di mana kita akan mengusungkan baterai ini. Dengan cara menekan tombol plus atau tombol min. Saya akan menekan tombol plus. Kita akan naikkan menjadi 3V. Kita jadikan batas pengosongan baterainya adalah 3V. Artinya jika tegangan baterai sudah 3V. Maka proses ini akan berhenti. Kemudian kita tekan OK. Untuk memulai proses pengosongan baterai. Kalian lihat nyala lednya berkedip bergantian. Volt, AH, dan ampere-nya dibaca secara bergantian. AH adalah kapasitas baterai yang sedang diukur. Dan A adalah arus yang dikeluarkan baterai. V adalah tegangan baterai saat ini. Jadi kapasitas AH-nya masih 0,015. Dan arus bebannya adalah 1 ampere. Tegangan baterai saat ini adalah 4,14V. Cara kerjanya ketiga-tiganya dibaca secara bergantian. Setelah dibiarkan, tegangan baterainya sudah turun menjadi 3,8V. Dan kapasitas AH-nya sudah naik menjadi 0,66A. Kita biarkan saja, bro. Oke, kapasitas AH-nya sudah 2,1A. Terlihat, bro. Dan arus bebannya sudah turun menjadi 0,9A. Dan tegangan baterainya sudah turun menjadi 3,4V. Jika tegangan baterainya sudah 3,4V, maka proses ini akan berhenti. Dan kapasitas AH baterai akan berkedip. Oke, kita biarkan saja. Oke, prosesnya telah berhenti. Dan kapasitas baterai ini adalah 2,5Ah atau 2500mAh. Resistor ini panas, bro. Tapi ini normal. Terlihat, 2,5Ah. Kita lepaskan saja. Dan kita akan ukur tegangan baterai. Apakah benar telah turun menjadi 3V. Benar, bro. Tegangan tersisanya adalah 3V. Dari hasil pengukuran tadi, kita dapat mengetahui bahwa kapasitas baterai ini adalah 2,5Ah atau 2500mAh. Terima kasih. Terima kasih.